Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 6 ayat yang ke-29 sampai 34, lalu dilanjutkan dengan Lukas 17 ayat 20 sampai 23. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun, tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Atas pertanyaan orang-orang farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, Lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, Lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini, jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah. Matius 6 ayat 33 dan Lukas 17 ayat 21 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Juga orang tidak dapat mengatakan, Lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Judul renungan kita hari ini adalah, menjaga fokus pada Tuhan, ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih. Di minggu ini, kita akan belajar bagaimana menjadi orang-orang percaya yang maksimal, dengan tetap menjaga fokus kepada Tuhan. Kita diciptakan untuk hidup dalam hadirat Tuhan secara terus-menerus. Karena setiap hari kita bisa berhadapan dengan kondisi yang tak terduga, seperti masalah, tantangan, serangan atau intimidasi emosional, ketika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kita tak akan mampu mengerjakannya tanpa bantuan Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata semua di sini bukan hanya bicara soal kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani seperti penghiburan dan pertolongan Tuhan. Jadi di mana kita bisa menemukan kerajaan Allah? Di Lukas 17 ayat 21 Tuhan Yesus berkata, Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Artinya kerajaan Allah itu dekat dengan kita, dan tak perlu mencarinya jauh ke puncak gunung, atau lewat ritual yang mahal, seperti kebiasaan orang-orang beriman di perjanjian lama, yang kita butuhkan hanya meluangkan waktu kita bersama dia setiap hari. Mari menemukan kerajaan Allah, lewat lima kebiasaan ini setiap hari. Yang pertama, ambil komitmen, setiap hari, berkomitmen untuk menghabiskan waktu teduh bersama Tuhan. Meskipun sulit untuk bangun pagi, buatlah komitmen tertulis untuk melakukannya. Yang kedua, jadikan momen bersama Tuhan sebagai prioritas. Sama seperti kita membuat janji kunjungan dengan dokter, pertemuan dengan klien bisnis atau meeting dengan atasan, begitu juga kita perlu memprioritaskan waktu dengan Tuhan. Yang ketiga, buat jadwal rutin baca firman Tuhan. Jadwalkan waktu setiap hari untuk membaca Alkitab. Jangan hanya membacanya, tapi juga memahaminya. Ini akan membantu memperkuat roh kita, dan mempersenjatai kita menghadapi serangan si iblis setiap hari. Yang keempat, lakukan kebiasaan ini selama enam minggu secara rutin. Menurut psikolog, sebuah kebiasaan bisa terbentuk jika dilakukan secara rutin selama enam minggu. Kuncinya adalah konsistensi. Oleh karena itu, kita perlu memiliki komitmen yang kuat untuk melakukannya setiap hari selama enam minggu. Yang kelima, andalkan roh kudus. Di Matius 26 ayat 41 disampaikan, Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Si iblis akan berusaha membuat kita gagal membangun hubungan dengan Tuhan, karena itu kita butuh penolong yaitu roh kudus, untuk memampukan kita melakukannya. Sahabat suara kasih, mari menjadi pemenang di dalam pertempuran iman kita setiap hari. Ambil komitmen untuk selalu fokus kepada Tuhan, marilah kita renungkan. Dari renungan hari ini, apa komitmen yang akan kita ambil, tuliskan dengan lengkap, dan jadikan sebagai pengingat setiap hari, seperti Matius 6 ayat 33 yang mengatakan, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami, tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu, kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu, pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.